Dalam rekaman CCTV yang terpasang di perumahan Wisma Asri, Bekasi Utara, Kota Bekasi, terlihat seorang ibu penjual sayur sedang menjajakan dagangannya. Namun tiba-tiba, dua orang yang mengendarai sepeda motor langsung melakukan perampasan tas milik korban. Ironisnya, uang yang digasak para pelaku merupakan hasil menabung dari jualan sayur selama berbulan-bulan senilai 2 juta rupiah. Sementara pihak kepolisian sudah menindaklanjuti laporan korban dan telah mendatangi lokasi kejadian. Serta memeriksa sejumlah saksi dan polisi juga sudah mengambil bukti rekaman CCTV di TKP. Pas masuk sampai situ tuh, mobil kemari, itu motor kesono, kenceng, balik, langsung jamret. Oh ibu, itu uang hasil dagang sehari atau emang uang ngumpulin itu bu? Itu ngumpulin dikit-dikit, keberang-keberang, juga jadi lembaran baru, nah itu saya emang belum ngasih narisan tadi. Oh berarti itu hasil boleh ngumpulin sendiri ya bu ya? Iya, ngumpulin sendiri. Kita lihat CCTV, dia tidak menggunakan apa-apa ya, jadi langsung menjamret tas lempang ibu tersebut. Sementara kasus tersebut memang sudah dilaporkan ke Polsek Bekasi Utara dan masih dalam lidik. Kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polsek Metro Bekasi Kota. Korban berharap agar petugas kepolisian bisa segera menangkap pelaku dan dihukum seberat mungkin.